Maaf pak mau nanya yang bapak sebut hamba itu siapa sih namanya pak kalau boleh tahu hamba itu namanya Anies Baswedan oh bapak Anies Baswedan tuh pak lah emang bapak Anies Baswedan itu mau ngapain pak dia akan panggil malaikat Jibril mau panggil malaikat Jibril baru tahu aku ya kalau manusia itu bisa panggil malaikat malaikat Jibril takutnya salah panggil malaikat lagi yang dipanggil malah malaikat Israel nah terus pak Tuhan itu berkata apa pak setelah pak Anies Baswedan itu mau panggil malaikat Jibril wahai Jibril aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan bukannya Tuhan itu mencintai semua hambanya bukan mencintai pak Anies Baswedan aja tuh terus Tuhan berkata apa lagi pak kabarkan kepada seluruh umatku seluruh mahlukku bahwa aku mencintai Anies Baswedan oh jadi Tuhan berkata seperti itu pak dan terus malaikat Jibril itu berkata gimana pak Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit seluruh mahluk di bumi cintailah Anies Baswedan dia akan panggil malaikat Jibril wahai Jibril sebenarnya kalau malaikat Jibril ini sudah berani main dua kaki ini saya sudah tahu saya sudah dengar tapi saya nggak mau ngomong karena takutnya nanti fitnah karena dengar pihak dari pihak 01 ini saya berani cerita sebenarnya malaikat Jibril itu sudah main dua kaki mulai kemarin-kemarin kalau nggak salah dua mingguan nggak tahu pihak 01 memang orang-orang cerdas memang orang-orang pinter sampai bisa melobi malaikat Jibril yang saya takutkan itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu kalau malaikat Jibril main dua kaki yang jelas nggak tahu satu minggu atau sebelum tanggal 14 Januari itu diraysafal malaikat Jibril ini yakin saya ini bahaya ini wahai Jibril aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya sekalian panggil juga malaikat Ijru'ilnya namanya Anies Baswedan dia akan panggil malaikat Jibril tolong yang bisa jelasin-jelasin dong kemarin Imam Mahdi terus kalau nggak pilih Amin, pilih Anies dipertanyakan keislamannya muncul lagi Imam Mahdi nah sekarang muncul lagi malaikat Jibril gimana ini? coba yang bisa jelasin-jelasin dong namanya Anies Baswedan dia akan panggil malaikat Jibril malah ketawa aduh gini nih apa ya malaikat aja sampai dibawa-bawa buat pemilihan presiden gitu kan yang dipertanyakan gue malaikat Jibril nanti di TPS mana? di TPS mana? asyikah ini sih lebih ke mengemainkan agama sih ya gue pun muslim tapi maksud gue tuh kayaknya nggak perlu deh bawa-bawa malaikat Jibril dan lain-lain gitu maksud gue tuh kayak seorang muslim tuh tingkat kemuslimannya tuh hanya Allah gitu yang tahu jangan sok-sok gimana gitu lah gitu lah pokoknya cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya dua hari ya ampun Pak Anies Pak Anies ngasih ide mah gampang ngasih gagasan mah gampang yang sulit apa? ngejalannya Pak satu yang Bapak harus tahu nih kalau misalnya Bapak mencetuskan ide bahwa suami dapat cuti selama 40 hari kalau misalnya istrinya melahirkan kalau misalnya yang diberi cuti 40 hari itu ibu orang-orang masih pada ngerti Pak karena Pak karena ibu perlu ngembalikan kondisi fisiknya setelah melahirkan selain itu juga anaknya bener-bener perlu dampingan daripada ibu tapi kalau Bapak begini deh dari pengalaman yang ada nih Pak berapa persen sih laki-laki yang ikut turut ngurusin anaknya di fase-fase awal di fase sulit-sulitnya begadang jarang Pak dan yang paling penting yang Bapak harus pikirkan itu adalah masalah ketika orang-orang yang memberikan pekerjaan atau sang pemberi pekerjaan ini apa bersedia kalau misalnya tenaga kerjanya harus cuti 40 hari hanya karena alasan istrinya melahirkan dimana tenaga kerjanya itu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dia harus bayar gajinya utuh dengan alasan seperti itu dan saya hanya ingin mengingatkan Bapak karena saya yakin Bapak sudah paham betul hal ini karena Bapak sudah melewati fase ini sebanyak 5 kali bahwa bayi berusia 0 hari sampai 40 hari itu aktivitasnya hanya tidur sesekalipun bangun itu karena haus dan perlu ganti diaper yang diperlukan oleh sang bayi itu bukan ayahnya tapi ibunya jadi sekedar saran aja Pak kalau ngasih ide dan gagasan itu yang logis aja ketika hal itu logis maka akan diterima baik oleh semua orang tanpa protes Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa ya Habib? Sayap Habib dari Saudi Arabia oh Habib dari Arab Saudi lah emang Habib itu bisa berbahasa Indonesia bahasa Indonesia Indonesia saya sudah rancar lah emang Habib pendukungnya siapa Habib kalau boleh tahu pendukung Anies Baswedan oh pendukungnya Bapak Anies Baswedan lah terus kalau pendukungnya Bapak Anies Baswedan itu harus ngapain sih Bib harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga bisa menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga itu maksudnya gimana ya maksudnya gimana ya Habib kau bisa menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga kurang paham saya Habib apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024 oh jadi kalau Pak Anies menang pendukung-pendukungnya itu bisa masuk ke surga gitu Bib lah terus bagaimana nasibnya orang yang tidak mendukung Pak Anies Bib yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk ke neraka jahannam akan terkutuk dan masuk ke neraka jahannam ini atut Bib atut neraka jahannam gimana ini kami kami dari pendukung Anies kami dari pendukung Anies karena kami tahu si Anies ini orangnya bodoh bisa dikemudikan jadi kami dukung lah nih jadi kalau dia nanti bisa jadi presiden di republik nih kami bisa lah nanti memasukkan kekuasaan kami di bawah naungan Pak Anies karena nih Pak Anies ini termasuk orang yang baik ini baik segala bidang nanti yang preman-preman kepala-kepala preman memegang satu badan usaha di sana satu usaha di sini seperti Dewati jadi gubernur di Jakarta nah Hercules kan Hercules kan enggak tadi ya jadi kalau yang orang pintar pula macam si Prabowo macam si Jokowi mana dipakai mana dipakainya organisasi saya pakenya jadi kalau si Anies jadi kalau aduh pun nanti kami yang pejabat-pejabat tinggi negara yang aduh mengambil uang rakyat korupsi yang karena korupsi terlindung polusi udara tak punya KTP angin tak ada KTP-nya angin itu bergerak dari sana sini ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera ke arah Laut Jawa di sana tidak ada alat monitor maka tidak muncul ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana ya jadi saya bertanya saya saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah penelit langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga dimana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya Pak Anies gimana nih Pak kita mau keluar nggak bisa karena ini udah mulai musim hujan dan di luar sana pada kena banjir jadi bagaimana ini solusinya Pak air yang jatuh air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar lah kalau nggak dialirkan keluar dialirkan kemana Pak tahan airnya di rumah Anda tahan airnya di rumah Anda lah bagaimana caranya Pak bangun disitu sumur resapan oh jadi kita harus bikin sumur resapan di dalam rumah bikin sumur resapan di dalam rumah mau berapa bahaya kita buat sumur resapan di dalam rumah memang cukup buat sumur sumur resapan untuk menampung air hujan terus apa nggak bahaya kita buat sumur resapan di dalam rumah takutnya kita lupa pas begitu lewat di atas sumur resapan kita terjatuh yang ada malah koeit terus gimana selanjutnya Pak setelah kita buat sumur resapan di dalam rumah air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri oh gitu ya Pak terima kasih terima kasih Terima kasih.